Kakak-kakak senior Baiklah kakak-kakak sekalian Selamat pagi, menyelamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa sebelum mulai kegiatan Saya minta relawan untuk memimpin berdoa Silahkan siapa yang mau jadi relawan pagi ini Boleh mengulang juga yang sudah diulang lagi juga boleh Karena yang hadirnya belum banyak Bismillahirrahmanirrahim Semuanya mengawali kegiatan ketiga ini Agar diberikan kelancaran dan keberkahan Kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Doa selesai Oke Terima kasih Kak Adit Seperti biasa mic-nya boleh dibuka kakak-kakak Kita suarakan dulu biar semangat Mengangat mic-nya dibuka Ya Diantah Masih ini ya Masih dalam kegiatan TKG PJ Opa Belajar untuk bergerak Bergerak Oke Terima kasih kakak-kakak Saya akan membagikan layar Sebentar Sianglah baru masuk Langsung sambil mengikuti aja ya kakak-kakak Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera Om swastiastu Namo budaya Salam kewajikan Rahayu Untuk kita semua Ini seperti biasa Kesepakatan bersama kita Menyalakan kamera Kecuali situasi tertentu Boleh menutup Kemudian mematikan mikrofon Hadir seutuhnya Menghargai waktu bersama Memaksimalkan fitur chat Klik resen sebelum bertanya Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar Satu tambahan kita boleh sambil minum Tapi tidak makan makanan berat Kita lanjutkan kakak-kakak Kita masih di modul 2.1 Keterampilan mengajar PJOKA yang efektif Ini kita di pertemuan kedua Tatap maya sebanyak 3 jam pelajaran Atau 2 jam 15 menit Ini pembelajaran 2-nya Judulnya penyajian tugas gerak Oke kakak-kakak Tujuan dari sesi kita kali ini adalah Pertama Mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif Yang kedua Memahami bagaimana mengembangkan Mengembangkan konten PJOKA Dan yang ketiga Membahas praktik baik dalam mengembangkan Dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif Ini agenda sesinya dari menit ke permenitnya Selama 20 menit kita akan review materi pembelajaran pertama dan juga nanti ada icebreaking Lalu di 15 menit berikutnya kita berbagi pengalaman mengajar 45 menit identifikasi penyajian tugas gerak ini nanti berdiskusi dalam kelompok Lalu presentasi dan diskusi dalam waktu 50 menit Refleksi 10 menit total 135 menit atau 3 jam pelajaran Kita review singkat Materi yang kemarin Saya mau lihat lagi apakah masih ingat 9 aspek Pengajaran yang efektif Dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif Boleh dibuka mic-nya kakak-kakak Atau mau dites satu-satu Saya satu-satu pak Jangan pak Pak Jimi Pak Jimi Pak Jimi Boleh apa Pak Jimi sudah Siapa Pak 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 Iya Atau Saya M�로 Di Buka Karen Saja Coba Rap Ada Buka Karepi boleh mengikuti grampingnya Atau Sugeb Spartan yang lain di früher Dan karepki, karepki mana, cek karepki ada, oh gak nyambung karepkinya kak, kak Yayan masih inget kaya yang tadi malam kaya oke kita coba dengan gerakan teman-teman yang lain kita bantu kak Yayan dengan gerakan 9 aspek pelajar yang efektif, ini apa kaya tujuan tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran oke ketelibatan aktif siswa ya tuh, kukaku menangit dulu ketelibatan pelajaran yang keempat ada progres penatapan konten dan pentahapan konten penjelasan dan demonstrasi penjelasan dan demonstrasi oke upan balik oke upan balik oke, yang ketujuh kak Agung duluan kak Agung penilaian dan evaluasi ya penilaian dan evaluasi dan yang terakhir 9 apa ya mah pasti keselamatan nah ini yang paling diingat well pokoknya mah oke itu 9 aspek pembelajaran yang efektif ya kak kak lalu untuk kriteria pengalaman belajar efektif nah ini cuma 4 tapi kalimatnya lumayan panjang kita akan lihat kak Yayan siapa ya kak Sofyan ada kak Sofyan monitor gak? gimana kak? nah kak Sofyan yang lain ditutup kita dengarkan kak Sofyan ya melihat gambarnya kak lihat ini kak Sofyan yang lain ditutup niknya kak Sofyan dibuka kita lihat daya ingatnya kak Sofyan terhadap kriteria pengalaman belajar yang efektif kak Sofyan kalau tidak gak tune in kak 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 boleh yang lain aja semua saja kita mengingat bersama-sama 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif yang pertama oh boleh dibuka aja niknya kak 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 biar ada suaranya ini berpotensi berpotensi ini meningkatkan motorik siswa meningkatkan motorik siswa oke yang kedua memaksimalkan memaksimalkan aktivitas belajar waktu 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 kecil sesuai 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 pengalaman semua peserta didik semua peserta didik yang tempat berpotensi berpotensi dalam meranak tujuan tujuan kognitif dan fisikomotor fisikomotor Oke sip padahal itu semarin ada yang mau coba saya ingatnya kakak-kakak kita lihat sama-sama selain jangan kami ya kami kagum kayaknya masih ingat-kakit ingat nggak kadit kita lihat sama-sama sekali enggak sekali enggak Oke kita cek Pak kita permudah kadit mengingat dengan gerakan yang baik diam ya tidak boleh bersuara ya 9 aspek pembelajaran efektif kadit apa ini tujuan pembelajaran oke kemudian yang keduanya pembelajaran berdiferensiasi terlibatan kelipatan terlibat keterlibatan aktif siswa-siswa Oke yang ketiganya ini pembelajaran berdiferensiasi Oke yang keempat adanya progres naik ya progres progres adanya progres memprogresan dan tahapan bertahap dan pentahapan pemprogresan dan pentahapan ya itu progresan dan pentahapan bisa Oke selanjutnya adanya umpan balik itu yang ini penjelasan dan demonstrasi dan demonstrasi dan demonstrasi dan terampilan oke baru yang keenam umpan balik umpan balik yang ketujuh adanya komunikasi komunikasi ya adanya komunikasi komunikasi yang efektif yang efektif ya komunikasinya harus efektif yang kedelapan evaluasi dan penilaian ya penilaian dan evaluasi dan ya kesembilan yang kesembilan yang kesembilan yang kesembilan kemarin selamat 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 oke itu mungkin kadit beda cara mengingatnya ya kadit mungkin kadit harus membaca atau apa yang penting nikah orang beda-beda dalam menanggap atau mengingat teman-teman beberapa dengan gerakan lebih mudah ada juga orang dengan gerakan tidak mudah tidak apa-apa kesembilan aspek itu perlu kita pahami bahwa itu harus hadir dalam setiap pembelajaran oke yang empat kriteria kau lihat ya belum ya kakak-kakak ya coba kakak yang empat kriteria kita dengarkan boleh dibuka misalnya kakak saya tidak memperhatikan kak kemarin kan tahu sendiri di jalan kalau sembilan tidak apa-apa dengan gerakan dengan gerakan biasanya bisa dilihat coba ya empat kriteria pengalaman belajar yang efektif kau lihat ini apa berpotensi berpotensi bertinggikan memaksimalkan memaksimalkan aktivitas aktivitas gerak dan waktu pembelajaran pembelajaran ya dan waktu pembelajaran dan waktu pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan tujuan level pengalaman level pengalaman semua peserta didik oke oke dan yang tempat ini berpotensi berpotensi mengintegrasikan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif efektif dan psikomotor oke dengan sambil tidak memperhatikan kemarin aja udah langsung inget terima kasih kak Uyad dan kakak yang lain itu udah maksimal dengan situasi kondisinya kak Uyad segitu tuh udah maksimal kak Uyad jadi jangan berkecil hati terima kasih oke kita lanjutkan kakak-kakak ya itu review singkat nah sekarang ada icebreaking ini icebreaking judulnya jangan lupakan yang ketiga ini saya akan random ya untuk apa untuk kakak-kakak jawab pertanyaannya judulnya jangan lupakan yang ketiga dengarkan pertanyaannya baik-baik saya tunjuk ya yang menjawab ya yang pertama Bandung yang kedua Soreang yang ketiga apa Kak Repki izin menjawab Kak Majalaya salah oke Repki salah yang lain saya pertanyaannya yang pertama Bandung yang kedua Soreang yang ketiga Balah Endah Pak Balah Endah Pak Nagreng Nagreng yang ketiga Bogor Pak dengarkan jangan lupakan yang ketiga yang pertama Bandung yang kedua Soreang yang ketiga apa Kak Akung ketiga Ciparai Pak Kakung ulang ketiga Ciparai hampir betul Kak Akung hampir betul oke judulnya jangan lupakan yang ketiga yang pertama Bandung yang kedua Soreang yang ketiga apa Kak Tiktik bukan tadi tahu apa Tiktik yang pertama gimana Pak sebentar Pak gimana Pak oke judulnya jangan lupakan yang ketiga tanya-tanya yang pertama Bandung yang kedua Soreang yang ketiga apa yang ketiga Bogor Pak betul Kak Tiktik betul oke oke jangan ngomong jangan tahu siap adit tanya-nya yang pertama sepatu yang kedua setelah yang ketiga apa Kak Adit yang pertama sepatu yang kedua yang ketiga apa yang ketiga apa close kaki salah oke Kak aku mau jawab lagi dengar siap siap yang pertama satu sepatu yang kedua yang ketiga apa yang ketiga meja betul Kak kak hah atas Tuhan betul coba yang lain Kak Perdiansah betul yang ketiga dari satu betul juga oke bentar siapa lagi yang belum yang belum betul nih saya tanya lagi yang pertama bulan yang kedua bintang yang ketiga apa Kak yang ketiga aduh yang ke satu bulan yang kedua apalah kak kanusana silaui kak gimana pak jimi oke lewat oke kak jimi yang pertama cinta yang kedua bulan yang ketiga langit kak kak refi betul kan sadarnya kan sadar kak refi cepat yang lagi atau kak agung yang nanya kak agung kak agung seperti ini kak agung yang memberi pertanyaan silahkan tunjuk siapa oke kak agak pertanyaan jangan lupakan yang ketiga ya klunya yang pertama air mineral yang kedua tesosro yang ketiga apa sedotan salah salah teh pucuk teh pucuk yang ketiga kopi oke betul Pak Uyan botol oke coba dikitik ya kasih pertanyaan segera kak dikitik masih ada yang belum ngerti kak dikitik nih masih ada yang belum tahu apa untuk pertanyaannya klunya jangan hilangkan yang ketiga yang pertamanya kak agung yang keduanya kak Uyad yang ketiganya siapa Pak Maulana Pak Maulana yang ketiga Pak Ciro Alpet padu betul dulunya jangan hilangkan orang ketiga yang ketiga liur liur jangan lupakan yang ketiga asli jangan lupakan yang ketiga Pak Uyan yang kedua sudah dilupakan yang ketiga silahkan jawab ulang ulang Pak ulang Pak ulangi Pak Uyan ulangi apa Pak Uyan Pak Uyan ngeleng tadi ulangi Pak Uyan yang pertama celana yang kedua Bajo yang ketiga selempat Pak Uyan salah mobil mobil salah salah Pak Jimmy tiasa Pak Jimmy bangun bangun bumai jawab atau merah pertanyaan apa jawaban nan naun jadi disana kan ada kunci itu jangan lupakan yang ketiga garis bawahi yang ketiga garis bawahi yang ketiga kan tadi pertanyaannya sama itu airmen tersebut yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah motor jadi jangan lupakan yang ketiga jadi yang berjalan lupakan yang menyebutkan harus menyebutkan apa yang dijelaskan kagum apapun jawaban kakak benar asal kakak menyebutkan yang ketiga kalau kakak langsung jawab salah tapi langsung kakak menyebutkan yang ketiga motor betul yang ketiga betul betul gitu apa pun jawaban kakak selama menyebutkan kakak yang ketiga itu adalah benar jadi gitu kakak permainannya tidak apa-apa ini kita lihat selanjutannya kakak-kak nah ada yang cepat ngertinya ada yang dapat berdasarkan pengalaman berdasarkan apa intuisi atau logis dan lain-lain ini setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencoba sebuah informasi apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konteksual maka berpotensi menyebabkan audiens atau siswa sulit dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh guru ini ada kaitannya dengan materi hari ini itu kakak-kakak ya tapi ketika saya hanya menampilkan ini hampir semuanya like dulu tapi bukan ada yang tetap ketiga atau tidak tapi tidak tahu ketiga 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 ya aku apa yang lain ini setiap kalau aku bentana naun saya ngebutkan yang ketiga tapi bentana naun padahal apapun yang kak Ademi sebutkan itu betul itu artinya apa namanya kembali lagi penyajian informasi jika guru tidak jelas dalam memberikan informasi efeknya bisa proses pembelajarannya menjadi tidak efektif itu kuncinya kakak-kakak selanjutnya ya kakak-kakak sekarang kita berbagi pengalaman mengajar dalam waktu 15 menit ke depan seperti kemarin per orang satu menit tapi karena banyak yang belum hadir boleh satu orang dua atau tiga menit kakak-kakak menurut kakak-kakak sekalian apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran nah itu satu yang kedua pertanyaannya bagaimana upaya yang kakak-kakak lakukan mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran ini pengalaman yang dibaginya silahkan apa yang membuat siswa tidak perhatian dan apa yang kakak lakukan ini pengalaman ya kakak-kakak ya bukan bukan dari yang tidak dari pembelajaran kakak-kakak atau yang didapat dari buku tapi yang kakak alami apa yang menjadi penyebab utama anak tidak fokus terhadap pembelajaran dan apa yang kakak lakukan waktu itu semua harus kebagian siap-siap siapa yang mau duluan kakak-kakak untuk berbagi pengalamannya enggak kalau tidak ada bismillahirrahmanirrahim izin berbagi kedengaran kedengaran kak izin berbagi kakak-kakak penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di lapangan saat saya mengajar adalah yang pertama pembelajaran itu tidak menarik yang kedua alat atau sarana-prasarana yang digunakan itu tidak menarik perhatian anak yang menjadikan pembelajaran itu terasa membosankan kemudian upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki kejadian tersebut yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan memaksimalkan sarana-prasarana yang ada di sekolah supaya dalam proses pembelajaran itu menjadi menarik bagi siswa itu mungkin terima kasih terima kasih kak Adit sudah berbagi pengalamannya lanjut kak Mi tadi sudah antarangan kak Mi semangat kak Mi ya izin kakak-kakak semuanya izin berbagi pengalaman ya berdasarkan pengalaman saya jadi yang membuat penyebab utama peserta didik kedua perhatian terhadap pembelajaran betul yang dikatakan kak Adit tadi ya karena memang penyebab pertamanya itu media pembelajaran karena seperti yang dijelaskan di tatap main sebelum-sebelumnya fasilitas di sekolah saya itu tidak lengkap jadi terkadang anak itu tidak begitu perhatian karena alatnya itu-itu aja gitu cuman permainannya yang selalu saya rubah tapi alatnya itu-itu saja makanya mungkin anak itu merasa tidak menarik dengan pembelajarannya lalu yang kedua yang menyebabkan perhatian anak itu yang keduanya karena mungkin takut ya jadi ada anak yang tidak percaya diri dengan suatu materi jadi menyebabkan anak itu merasa takut gitu merasa bahwa aduh karena saya merasa tidak percaya diri tidak bisa melakukannya makanya saya tidak ingin tidak ingin memperhatikan gitu saya ingin melakukan apabila saya suka dengan olahraga tersebut biasanya anak itu seperti itu biasanya ya anak itu terlalu antusias ketika olahraga yang mereka sukai itu hari itu dilaksanakan pembelajarannya jadi kalau misalnya hari ini tentang senam seperti waktu itu isu-isu sosial dibahas juga anak-anak berasa ah bu males ngapain bu senam buat perempuan nah jadi kan anak itu tidak tidak perhatian terhadap pembelajaran tersebut karena merasa takut dan tidak percaya diri juga mungkin itu ya terus upayanya pertanyaan yang kedua upayanya yaitu dengan seperti yang dikatakan Kak Adit betul kita harus bisa memberikan variasi lah atau pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin dengan saya fasilitasnya terbatas tapi saya memaksimalkan dengan aset best thinking yang waktu itu dibahas memaksimalkan apapun yang ada di sekolah ini untuk dijadikan media lalu yang kedua juga seperti kalau anak takut ya kita lakukan komunikasi dua arah kita berikan motivasi juga kepada anak tersebut supaya anak itu merasa oh oke kita coba dulu aja mungkin senam ini tidak menarik untuk laki-laki tapi ketika kita rubah misalnya pembelajarannya lagunya jadi misalnya lagu kayak yang lagi viral sekarang misalnya apa tuh jarang goyang apa yang sekarang viral tuh senam apa gitu ya lagu-lagunya mungkin lagu-lagu yang sedang viral-viral kita play lagu-lagu viral mungkin anak-anak lebih semangat karena saya pernah melakukan itu juga lagu yang Prabowo itu yang dua judulnya lupa lagi apa ya itu waktu oke gas oke gas oke gas oke gas terus jarang apa dola-dola saya setel dulu untuk memancing dulu anak-anak supaya memperhatikan dulu gitu ya pembelajarannya saya play dulu lagu-lagu itu dengan senamnya yang diproyektor diliatin lah biar anak-anak juga ada contohnya ternyata anak-anak menarik jadi ketika saya berikan setelah pembelajaran yang lagu-lagu yang lagu menarik itu selesai saya berikan lagu yang senam aslinya mereka juga mengikuti gitu oh bu seru ya nah terakhir selalu ada umpan balik dari anak-anak tersebut jadi selalu menyatakan bahwa bu rame nya senamnya ternyata iya karena tidak seperti yang dibayangkan gitu mungkin itu pengalaman saya mohon maaf apabila kurang ini ya Pak ya oke terima kasih Kak Me yang penting pengalamannya real ya Kak lanjut yang lain siapa tadi udah ada yang resen Kak Agung ya silahkan Kak Agung izin Kak mungkin apa yang dijelaskan oleh Kak Me juga itu hampir sesuai dengan apa yang dirasakan oleh saya mungkin saya tapi disini langsung saya mungkin ke intinya gitu ya inti pokok pembelajarannya atau inti apa ya pengalamannya jadi mungkin karena materinya kurang relevan atau kurang menarik ya belumnya hampir sama ya terus adanya gangguan lingkungan mungkin itu yang bisa menjadi atau penyebab utama dari peserta tadi kurang perhatian terhadap pembelajarannya mungkin itu ya terus tadi juga Bumai itu kami juga menyingkung dengan kelahan mungkin ya kelahan atau kondisi fisiknya apakah kondisi fisiknya anak itu tidurnya kurang kita harus memperhatikan itu ya jadi sebelum pembelajaran berlangsung kita harus mengecek dulu denyup nadinya normal atau tidak gitu terus gimana sih yang harus dilakukan oleh gurunya gitu ya jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang relevan dan menarik gitu ya jadi pembelajaran apapun yang diberikan atau materi apapun yang kita akan berikan kepada siswa itu kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik yang menarik mungkin gitu ya supaya siswa dapat antusias dalam kegiatan pembelajaran terus itu juga ada kaitannya dengan pengelolaan kelasnya mungkin pengelolaan kelasnya harus baik ya jadi kita bisa memastikan kelas yang kondusif ya untuk pembelajaran pembelajaran pembelajarannya terus ada kepertibannya terus yang paling penting adalah menggunakan variasi metode pembelajaran yang sesuai gitu ya kalau misalkan anak itu udah mah anak deh apa istilahnya tidak apa ya kurang perhatiannya gitu ya terhadap pembelajaran tersebut nah kita harus bisa merubah langsung merubah kepada metode pembelajarannya mungkin itu terus yang terakhir mungkin ya ada kita itu memberikan umpan balik yang positif dan dukungannya gitu ya jadi kita harus memberikan umpan balik positif secara konsisten yang mana dapat meningkatkan motivasi siswanya gitu ya serta guru juga kita harus mendorong nih keterlibatan aktif siswa jika ada siswa yang diam saja gitu ya kita tidak apa meskipun tidak banyak kita harus mendorong harus seimbang gitu ya dengan siswa yang aktif gitu ya nah mungkin dengan pendekatan tersebut kita sebagai guru PJOK ya gitu ya harus bisa meningkatkan perhatiannya gitu ya harus bisa meningkatkan perhatiannya dan keterlibatan siswa mungkin itu yang pengalaman saya pribadi barangkali dari kakak-kakak ada yang berbeda silahkan terima kasih kak atas waktunya terima kasih kak Agung lanjut siapa yang mau duluan bagi pengalamannya kak-kakak kak-kakak lagi ngajar siswa jadi tidak fokus beragara apa gitu terus apa yang kakak lakukan waktu itu enggak yang belum kak Yayat ada kak-kak ya ada pak ya siap ijin menambahkan mungkin semuanya yang tadi sudah kacakan kak May sama kak Agung mungkin hampir semua sudah ada di sana mungkin kalau kalau menurut saya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apa strategik kurang perhatiannya pak itu bisa dari faktor internal nah faktor internal itu pak misalnya faktor yang ada pada diri seseorang atau peserta didik misalnya jasmaninya rohaninya jasmaninya misalkan dari faktor kesehatan anak itu misalkan lagi kurang enak badan atau lagi sakit untuk rohaninya psikolognya gitu ya pak misalkan minat anaknya pak minat anak terhadap pembelajaran yang kita ajarkan disitu anak kadang-kadang misalkan yang tadi kata May bicarakan yaitu antara misalkan senam anak laki-laki itu jarang-jarang yang mau misalkan seperti itu pak ya minatnya mungkin bakat juga ada ya bakatnya nah terus secara motivasinya juga ada ya yang bisa mempengaruhi kurangnya motivasi untuk belajar misalkan terhadap pembelajaran olahraga ya pak terus faktor eksternalnya pak nah faktor eksternalnya mungkin kita apa pembelajaran yang kita ajarkan eksternalnya mungkin dengan alat peraga yang kurang pak yang terbatas di sekolah misalkan seperti itu oke ya pak terus upayanya upayanya kayaan ketika ketemu situasi gitu gimana kayaan yang pernah kayaan lakukan untuk menanganinya mungkin kita harus lebih lebih apa lebih bisa memahami lagi siswa ya terutama apa kalau menghadap kalau mau belajar olahraga mungkin salah satu yang harus kita dulu tanyakan mungkin tentang apa kesehatannya anak itu seperti itu pak tentang kesehatannya itu apakah mereka semua dengan keadaan sehat itu pak terus untuk motivasinya juga kita terus bangun misalkan dengan cara mengadakan misalkan pembelajarannya di di apa di 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 pak di tempat motivasinya yang kita kasih modifikasinya oke terima kasih kayaan ya yang lain kakak-kakak saya juga pernah punya pengalaman seperti ini kakak-kakak ya suatu hari saya mengajar tiba-tiba ayah kuda lumping semua bubar nah itu pengalaman ya kakak-kak ya pada akhirnya saya tidak menahan yaudah nonton kuda lumping dulu tapi nanti kembali lagi ke ruangan atau ke kelas jadi artinya itu yang saya lakukan waktu itu barangkali kakak-kakak yang lain punya pengalaman yang bagus yang membuat tidak perhatian terhadap pembelajaran gitu kakak-kakak siapa lagi yang belum kami kenapa kami sedikit menambahkan mungkin sekarang lagi viral juga ya ini ya mbak diingatkan juga sekarang tuh khususnya di sekolah saya mereka tuh selalu ke distrik perhatiannya ketika ada bis karena kan kebetulan sekolah saya di dekat di manjalan raya iya telolet pak kalau udah ada bis apalagi kan ada ada wisata dekat pilah kancil gitu pak jadi bis itu kan banyak yang bulat-balik yang sekolah gitu itu selalu kalau ada bis langsung memang telolet langsung terus mereka padahal udah hafal gitu merah-merah bis teloletnya apa mereka tuh selalu minta makanya itu yang selalu ah bis bis saya juga sama upayanya kayak itu karena memang gak bisa kalau kita paksa mereka tetap fokusnya masih ke bis itu gitu oke terima kasih kami sudah berbagi Kak Dikdik Kak Dikdik terima kasih ya untuk yang pertama tadi pak kalau kenapa peserta didik apa pertanyaan apa tadi apa lagi yang menyebabkan peserta didik tidak perhatian pada pembelajaran mungkin karena hampir sama seperti kakak-kakak yang lainnya mungkin terkait minat dan motivasi peserta didik itu jadi seperti yang tadi kata kami dalam pembelajaran senam siswa putra kurang motivasi dalam pembelajaran senam mirama bagaimana ya seperti harusnya kita modifikasi mungkin lewat penayangan video terus siswa memilih video-video mungkin itu pak video-video yang mereka inginkan terus untuk pengalamannya pak untuk pengalamannya saya pernah ikut pelajaran di lapangan masyarakat lapang bola polimas yang ada di lingkungan masyarakat dekat SD itu SD saya kebetulan tempatnya itu pinggir jalan waktu itu saya serang belajar biasa dibariskan peserta didik tiba-tiba ada yang jualan apa gitu pokoknya suaranya itu membikin perhatian peserta didik otomatis peserta didik itu langsung seperti tidak memperhatikan lo saya pak langsung ke sana fokusnya gitu pak ya terus untuk waktu itu jika begitu adik-dik lakukan apa saya biarkan dulu nah setelah itu kan sebelum pembelajaran itu saya memberikan SB King dulu pak seperti tepuk semangat gitu terus langsung setelah beres mereka fokus lagi coba tepuk semangat langsung mereka fokus kembali seperti begitu pak mungkin itu pak dari sini pengalaman saya ada-ada penarik fokus ya iya pak persepsi atau apa sesuatu gerakat kalau saya juga dulu pernah ketika ngajar saya gitu juga ketika saya ketahui kulit anak-anak itu langsung iya gitu pak oh langsung marit gitu kan itu salah satu cara yang dilakukan pada saat kejadian mengkatkan jimi terima kasih kak Diktit sudah berbagi iya semua-semangat terima kasih kak Diktit semuanya kak Jimmy pengalamannya kak Jimmy ya oke kak terima kasih kak ini pengalaman saya kak mungkin pengalaman dari tadi yang pertanyaan nomor satu itu tidak jauh beda dengan kakak-kakak yang sudah disampaikan dari kak Adit kak Agung kak May dan kak Diktit mungkin saya langsung ke upayanya kak ya karena ya upayanya mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran kita sebelumnya membuat dulu komitmen dengan peserta diding agar kita ketika memberikan materi pembelajaran anak-anak itu bisa langsung daya rangsangnya itu langsung tertangkap oleh anak karena apa dulu nih komitmen kita dengan anak itu agar anak itu bisa mengikuti apa nanti pembelajarannya nah dan upayanya pun kita harus harus terus berkreativitas dalam pembelajaran dan memodifikasi agar anak itu senang dan terus bisa bergerak karena dengan cara kita kalau kita cara dengan kita pembelajaran dengan yang fair anak-anak itu pasti membosankan karena setiap minggunya itu pasti seperti itu seperti itu saja berarti kita itu dituntut untuk bisa lebih berkreativitas dan memodifikasi setiap media pembelajarannya Pak mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih Kak Jimmy jadi ada kesepakatan kelas mengawali kelasnya Kak Jimmy ya oke ada lagi yang lain kalau tidak ada kita lewat saja kita lanjutkan ke slide berikutnya cukup banyak pengalaman dari yang sudah dibagikan kita lanjutkan nah sekarang kita akan mengidentifikasi penyajian tugas gerak ini tugasnya dalam waktu 25 menit ya kakak-kakak lihat tugasnya nanti kakak-kakak dibagi menjadi tiga kelompok ya kelompok diminta untuk mendiskusikan topik yang diberikan topiknya masing-masing ya kakak-kakak ya tidak perlu yang punya orang lain di ini nanti akan berbagi dan kita berdiskusi nanti kelompok satu diskusinya tentang mendapatkan perhatian murid kelompok dua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan kelompok tiga isarat atau cue pembelajaran itu seperti yang tadi diberikan semangat isarat atau cue pembelajaran dengan begitu dipokus semua oke nanti kakak-kakak mendiskusikan topik tersebut dengan mengisi lembar kerja di breakout room yang telah disediakan durasi diskusi dan penulisan lembar kerja 40 menit jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room kelompok satu nanti di main room kelompok dua di board satu kelompok tiga di board dua oke ini tugasnya nanti saya lembar kerjanya akan saya kirim di grup WA terus di copy dulu ya kakak-kakak ya di copy diisi di bagian kakak-kakak saja nanti ada yang kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kalau kelompok tiga isinya yak di kelompok tiga saja kelompok satu di kelompok satu saja nanti saya akan bagi di apa di grup WA bentar saya akan bagi dulu kelasnya garo tepulsa titula 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Oke, kelompok 1 Kak Agung, Kak Jimmy, Kak Yayat Kelompok 2 Kak Adit, Kak Pertiansah, Kak Repki, Kak Uyad Kelompok 3 Kak Avendi, Kak Dikdik, Kak Me, Kak Sofyan Nanti kalau ada yang baru masuk Nanti langsung otomatis ke kelompok 1 saja Oke, silahkan Kelompok 1 mau siapa aja, Kak? Nanti yang tertinggalan di main room aja, Kak Kak Agung, Kak Jimmy, dan Kak Yayat Kelompok 1 Diskusinya KPRD lagi kuliah, Kak Berdi KPRD lagi kuliah, Pak Berdi ya diterima kagum monitornya kalau menuju kawai akhir terima kasih silahkan kajemi kedap kagum pendapatkan perhatian murid sembar kerja semangat kerja selamat menikmati selamat menikmati nomor lagi kagum kenapa nomor satu selamat menikmati mengapa guru pejokat perlu memastikan mendapatkan perhatian di dalam pesan pembelajaran ya 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 pak gung mungkin guru pejokat itu perlu memastikan mendapatkan perhatian penajaran mungkin pak memastikan pemahaman konsepnya gitu pak membangun kerjasama mungkin kagumi bisa bisa itu kagum terus buka judia langsungnya ya langsungnya tulis kagum ditulis ke saya buka agung ya berempat kita kaperdi masuk sama kita bertiga kan mengapa guru kaperdi lagi kuliah kalau guru mesti kamu dapat berarti apa pak yang pertama jawabannya yang satunya membangun kerjasama dan kiprinnya ya terus terlibatan mungkin untuk nomor dua mungkin agar peserta didik bisa hanya bisa menerima apa yang kita akan berikan maksudnya sepertinya misalkan contohnya kita akan menjelaskan tentang pembelajaran bola poli tentang passing bawah nah nanti kan kita berhenti dulu nih ya umpan balik tadi cumpah oke lanjut bagaimana di main room aduh abis itu tiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya ya benar bisa oke pak kondusif teras oh sakit dok ada sakit mangga ada ditame handi mangga dengar kondusif 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 kuncinya saja mungkin ya yang penting menerah terus mungkin dengan perhatian melakukan ilasan tersebut loh ya bahwa perhatian siswa itu dalam pembelajaran PYJ bukan hanya penting untuk keberhatian pembelajaran tapi untuk keselamatan perkembangan fisiknya mungkin keselamatan jangka panjang mungkin apanya jadi satu komponen itu pak yang tidak bisa dipisahkan betul bisa dipisahkan mungkin satu lagi pak poinnya membangun kebiasaan kebiasaan yang baik dalam aktivitas membangun kebiasaan membelajaran bisa nomor 2 itu lanjang nomor 2 itu menurut bapak bagaimana cara mendapatkan perhatian perserta didik yang efektif mungkin kita harus mengenali dulu karakter setiap anak pak agar kita bisa mendapatkan perhatian karena kan setiap anak itu berbeda dianalogikannya si A seperti ini si B seperti ini berarti kan kita mesti mulus agar mendapatkan perhatian si anak itu masih berbeda-beda kalau kita menyamakan resepsi kepada semua anak pasti kan tidak akan ada yang masuk itu kalau kita memberikan perhatian terima kasih terima kasih terima kasih Bisa ice breaking Sepertinya Seperti kita tadi pak Keselajaran ice breaking Ice breaking Kita tepuk semangat Semangat Agar sempurna Ice breaking sama apa Pak Gu Cukup ice breaking aja Perhatian Cara mendapatkan Ini pak ice breaking Dengan aktivitas Aktivitas Fisik yang ringan Contohnya kayak tadi Seperti pak Jimmy Tepuk semangat Itu aktivitas fisik Kerangan dengan air ringan Dengan tepuk tangan Mungkin ya Ya gitu Bener pak Bagung Oke nomor 2 anak pak Jimmy Mengenali Karakter Karakter anak pak Langsung diem gitu kan Masih Pengalaman abis Terima kasih Ya Oh nabi Itu pak Memanfaatkan kontak Masa Gila pak Di pelonggen Nah Katanya Berarti Di pelototan Gua ma Di pelototan Masuk dalam pembelajaran pedagogi Berarti Sampai nya Sisi 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 Jal Jempe Gini Nah Harus 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 Pak Jimmy Naundai Menciptakan lingkungan Pembelajaran yang menyenangkan Misalkan pak Jadi Contoh yang penting Menambahkan unsur Permainan dalam Pembelajaran fisik Seperti Nanya Manya Jadi Sebelum Jadi Pemanasannya Pemanasannya Menurut Pak Bikangkap Dari Pak Agung Seperti Permainan Bola Besar Bola Sepak Kita Pemanasannya Kucing-kucingan Berbiar Daya Rangsang Sianak Itu Ingin Gitu Jadi Bentuk Permainan Permanasannya Gitu Pak Ini Nyal Res Pak Jadi Langsung Langsung Ke inti Langsung ke inti Jadi Agar secara Senang dulu Gembira dulu Gitu Pak Agung Apa Memodifikasi Kepermainan Atau Gimana Yang Mau ditambahin Pak Agung Yang terakhir Yang mana pak Menciptakan Lingkungan Yang menyenangkan Jadi Misalkan Menambahkan Usur Permainan Dalam Pembelajaran Aktivitas Fisikna Misalkan Dalam Pembelajaran Sepak Bola Kita Ada Estapet Bola Dulu Gitu Untuk Perangkal Si Pembelajarannya Gitu Mungkin Pendapat Abimah Itu kan Pasti di Apa Pasti di Awal Kalau mau Permanas Seperti itu Di Pemanasan Berarti Mesti Mesti Mulus Anak-anak Pembelajarannya Misalkan Misalkan Randi Kamu Bagus Kamu Udah Benar-benar Memperhatikan Teknik Ini Dan Melakukannya Dengan Baik Nah Seperti itu Mungkin Contohnya Memberikan Umpan Balik Yang Positif Atau Penguatan Yang Positif Penguatan Penguatan Pembuatan Bisa Baru Penguatan Positif Ya Penguatan Baru Penguatan Positif Pak Ya Ya Garung Lanjut Pak Jimmy Nomor Tiga Kalau Motivasinya Mau Ditambahin Motivasinya Kita Salah Salah Ngesinan Salah Soalnya Kita Kalau Sabar Apa Kompok Satu Kompok Satu Benar Ya Kompok Satunya Tuh Eta kan Iya Ternyata Iya Memanfaatkan Teknologi Memberi Memberi Motivasi Aduh Ngeleg Pak Memanfaatkan Sarana dan Persalah Media dan Media Berjalan Konten Menenfaatkan Media Audio Teknologi Menggunakan Video Atau Gambar Slide Bagung Gambar Apa itu Slide Audio Visual Audio Audio Visual Tiasa Audio Visual Berupa Audio Visual Jadi Menggunakan Video Tentang Pembelajaran Yang Menarik Bagung Iya Isinya Oke Wah B Di Laptap Di Layar Banyak Dok Bagung Bagung Perdi Biru Ada Pak Ayah Agung Ayah Ayah Agung Oke Pak Ya Bilih Ayah Tambihan Diskusikan Pernyataan Berikut Secara Kelompok Kemudian Tulisan Jawaban Kelompok Pada Komun Nah Ini Pak Jawaban Sepertus Sekian Mengapa Guru Pejokat Perlu Memastikan Pendapat Perhatian Berserta Didik Yang Pertama Kita Harus Bisa Membangun Kerjasama Dan Disiplin Mungkin Ya Pak Tidak Sama Yang Keduanya Agar Peserta Didik Bisa Menerima Apa Yang Diberikan Oleh Guru Misalkan Umpan Balik Kata Kak Jimmy Tadi Yang Ketiganya Menciptakan Umpan Belajar Yang Komitif Keempatnya Membangun Kebiasaan Yang Baik Dalam Aktivitas Fisik Ya Memperhatikan Alasan Tersebut Bahwa Ketian Riswa Dalam Pembelajaran Kejokam Memberikan Penguatan Positif Memanfaatkan Teknologi Berupa Audio Pesua Tentang Pembelajaran Yang Menarik Berupa Cekap Bagus Manawi Tambah Tambahan Pak Tidak Bisa Apanya Bisa Tidak 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 Masih Lami 40 menit Tidak 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 Menit Dina Tidak 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 enggak nah cuma enggak libatnya seperti ini ya seperti suami besok Masuk Eko menawih payan menghasil amin waktu inset memikiannya iya 20 menit di Eno Bapak bisa lagi Pak Agung Awin kaki dia Oke mau persentasi eh pos DC tinggal abis dua pertanyaan keteh kagum untuk pertanyaan aku sarang siapa lagi Hai punya duanya-nya duangon Hai Deden ke Allah sedayana tetapi perwakilan itu presentasi sedayana bisa beri upaya yang mengalami kawasan wongi yang baru gitu pagung hai 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 abu persentasin besok reggaan sopak reggaan kayaan hai hai Nanti pareman kamu habis istrikan tapi maka ya oke ya tidak gregang nilai teras darah iya nuju di sekolah tapi mengatakan kali percantanku kagum seolah saya di kota dihanapkan kaki gunung gunung kasur kasur asli gunung kasur kagum caket dano patrol yang mana terbaru perbatasan sekolah kamu jalan kamu jalan sani sabimanu jarur loa katis dingin kamalang duk-duk-duk kaksinya teki sahak ada gaduh rancangan jadi pengen poin kajima panggintan kan di sana deh membangun kerjasama dan disiplin kakiminya jadi pembelajaran PJOKI itu harus sering eh harus sering harus sering melibatkan aktivitas tim ya selalu mungkin ya selalu selalu kerjasama dan disiplin ya jadi harus menerapkan kerjasama disiplin dari setiap anggotanya selalu dalam permainan sepak bola teamwork merantinya apanya teamwork yang apanya sama mungkin yang apanya agar persetidik bisa menaruh upahami siswa tidak kalau siswa tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru mungkin itu tidak akan terjalin kerjasama itu dan disiplin itu mungkin tidak akan terjalin berarti cakupannya disiplin itu banyak berarti banyak disiplin waktu disiplin jadi memang luas membangun kerjasama dan disiplin ya misalkan dalam olahraga sepak bola misalkan koordinasi antara antara anggota tim itu sangat penting kan banyak disiplin itu disiplin sama itu sehingga siswa harus memperhatikan strategi apa yang harus disampaikan eh apa strategi apa yang harus dilakukan gitu sehingga dapat bermain atau bertanding dengan efektif yang baik apa yang harus disiplin pagi ini itu pengen masukkan diabi mas yang harus bisa di laras pisang agung laras pisang lagi disana di bagi 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 didik bisa menerima apa yang diberikan oleh guru umpan balik berarti pengen tanya nomor 2 T, kita T harus bisa memahami dulu karakteristik setiap anak agar ketika kita memberikan materi itu ada umpan balik antara peserta didik dengan guru gitu mungkin menciptakan lingkungan belajar tadi hilang menciptakan lingkungan belajar di kolorisi iya kan berarti kalau jadi mungkin perhatian si peserta didik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang konsumsi dan tertib jika siswa tidak fokus suasana belajar bisa menjadi kacau membuat siswa lain terganggu pelajaran jadi kita sebagai grup WJOK harus bisa memastikan bahwa perhatian semua siswa itu terkendali agar kuasa pembelajaran belajar lancar sehingga berarti kesiapan mendapatkan persempatan belajar yang sama itu poinnya ya karena segitu pesan agung pagi ini kita semua menjelaskan mungkin kamu agung atasnya ma tapi percantai masalah kebiasa kebiasa kebiasaan Kita dapat mencegah cedera otot Di kemudian hari Gitu eh panggilan banyak Karena nanti dicakup lagi Dijelaskan dengan perhatikan alasan-alasan tersebut Bahwa perhatian fiswa Dalam pembelajaran penjauh itu Bukan penting untuk perhatian pembelajaran Tetapi juga untuk Keselamatan, perkembangan fisiknya Dan mencapai tujuan kesehatan Yang jangka panjangnya Gitu Pak Jimmy siap-siap Ya no k2 ya Abi we abi nomor 2 Abi nomor 2 Sok Nomor hiji Pak Yayan gitu Abi jadikan Abi bakat Abi tepuk tangan Semangat Ai 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 Pak Jimmy Silahkan buka dulu micnya Dan ikuti Saya gitu Merame nya Semuanya Merame nya Betul Mempraktekan Mempraktekan terhadap Kakak-kakak yang lain Mantap Kagung itu Yang kesatunya Ditulis Enggak kagung itu Yang kesatu mana pak Nomor 1 pak Ya jawabannya itu Maksudnya Soalnya Sok balelo Ayah dina kepala Tapi pas Ya jawabannya Ya ya Saya Nanti Kami Kita Ya Wigitunya Kami Kan Ubud Kena Sok Sok Dikin Nek Telap Duit Terima Kagung Matuk Toswe Refleksi Kagung Bedi Ditaros Kedah Tiloan Kagung Abima Pembukaan Awawi Pertanyaan Nah gitu Abi penutupan Abi di awal Misalkan kami di pembukaan Untuk waktu Dan tempat saya persilahkan ke Pak Jimmy Nah nanti saya di panggung Yang kedua juga Pak Saya cukup pansian Kebangga Pak Agung Untuk kondorator silahkan Untuk Kelompok nulainnya Kelompok satu Sampai di awal Sedangkan Sudah mengatur strategi Sudah mengatur strategi Pada di ketika Ladi nunggu Kata-kata Penjelasannya poin-poin nunggu Sob ketika Soalnya Merakai ketak-kata Banyak di antosan Di stop share Apa yang ternyata Iya Oh kagung Kagung tepuk semangat Kan buat tunnya Kau abis di kintun Habis Nembereng saya Pagung lah On ke menang Masuk nembereng saya Haris Ari kajimi di sekolah jadi abisnya di bumi ada ayah iya, migren pastaka, sembelah Pak Ayan oh gitu mau geratus renceng saya kita damang amin amin beri dikobinya dijelaskan nomor 2 agak peserta didik kita mau membalik siswa dan guru 3T menciptakan lingkungan belajar yang kondusifnya ini udah masuk-masuk aja kembali ke Habitat tadi dah seolah-olah kembali 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 persiapan ya siap siap oke, kakak-kakak apakah sudah kembali semua di main room sudah-sudah sudah selama 45 menit kita berdiskusi presentasi ya presentasi apa yang telah dibahas oleh masing-masing kelompoknya berarti masing-masing kelompok 15 menit dengan tanya jawabnya kakak-kakak dari kelompok 1 kelompok 1 bentar pak oke, ditunggu sebentar enggak, kalau sudah siap silahkan langsung kakak-kakak 10 50 sampai 11 roh untuk yang kamu barangkali masih siap sampai 11 10 ya kakak-kakak waktunya sampai 11 10 silahkan dimulai kelompok 1 mungkin bisa diacak dulu kak dari yang nomor 3 atau nomor 2 perutahan perutahan aja kaya perutahan soalnya siap, siap, siap siap gak apa-apa sakung santai gangguan teknis adalah hal yang wajar mungkin wajar mah gangguan mantan kakak itu juga wajar oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau mendiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang pertama mungkin disini ada eh belum ditampilin ya Kak Jimmy Kak Jimmy ada ya ya Kak Agung kesinyalan siap ya lebih ditampilin Kak Jimmy siap siap di WA Pak Jimmy di WA Bismillahirrahmanirrahim ijin semuanya ini ini ijin perkenalkan diri di kelompok 1 yang mana disini dengan judul mendapatkan perhatian peserta didik disini anggotanya ada Kak Jimmy Hayayan dan saya pribadi mungkin disini ada pertanyaan ada dua pertanyaan ya yang pertama itu mengapa guru PJOK perlu memastikan pendapat mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran mungkin disini akan dijawab langsung oleh Kak Jimmy silahkan Kak Jimmy waktu dan tempat saya persilahkan oke terima kasih Kak Agung atas waktu dan tempatnya Kak Agung oke dari kelompok kami yang tadi sudah diskusikan terkait tentang pertanyaan yaitu tentang mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK nah tadi diskusi dari kelompok kami membuahkan jawabannya itu empat jawaban yang pertama itu membangun yang pertama itu membangun kerjasama dan disiplin ya contohnya dalam pembelajaran misalkan contohnya dalam pembelajaran sepak bola kita harus bisa berkondisikan peserta didik itu harus bisa bekerjasama antara A B dan C dengan yang lainnya dan bisa disiplin juga disiplin itu cakupannya sangat menyeluruh antara waktu dan yang lainnya juga nomor dua yaitu jawabannya itu peserta didik bisa menerima apa yang diberikan oleh guru atau umpan balik contohnya kita harus bisa mengenali karakteristik anak-anak setiap dalam kelas karena peserta didik itu mempunyai perbedaan karakteristiknya jadi setiap kita akan memberikan materi anak-anak itu harus bisa memahami apa yang kita berikan nah nanti timbulah umpan balik tersebut nah nomor tiga kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif contohnya itu contohnya itu dalam situasi kelas situasi kelas yang aktif seperti seperti latihan kelompok jika beberapa siswa tidak memperhatikan tidak memperhatikan maka kegiatan itu akan terganggu nah terganggu dan mengurangi aktivitas pembelajaran dan nomor empat membangun kebiasaan yang baik dalam aktivitas fisik nah contohnya kebiasaan ini kita melakukan pemanasan dan peninginan atau calling down ya dengan benar agar mencegah otot cedera di kemudian hari dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut bahwa perhatian siswa dalam pembelajaran PJOK bukan hanya penting untuk keberhasilan pembelajaran tetapi juga untuk keselamatan perkembangan fisik dan pencapai tujuan kesehatan jangka panjang tersebut mungkin itu dari kami jawaban nomor satu lanjut Kak Agung mungkin jawaban nomor dua oleh Kak Yayan mungkin akan dipresentasikan terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya mungkin sekarang jawaban nomor dua akan disampaikan oleh Kak Yayan silahkan Kak Yayan waktu dan tempat dipersilakan disini ada pertanyaannya itu menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diserapkan di kelas maka Kak Yayan waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh baik untuk Kak Agung terima kasih mohon maaf kalau terputus-putus ini suaranya suaranya lagi di sekolah nih baik untuk pertanyaan yang nomor dua yaitu menurut bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas nah disini kita sudah apa hasil kelompok tadi kita di room ada empat lima ini Kak Yayan Kak Jimmy slide-nya ada lima ya ya lima lima kayak kebawah lagi tidak ada ya tidak ada jadi yang pertama itu ada icebreaking yang pertama itu ada icebreaking contohnya kita dalam pembelajaran kalau peserta didik itu sudah tidak memperhatikan kita atau tidak fokus sama pembelajaran kita icebreaking dulu nah icebreaking itu coba semua kakak-kakak boleh kita icebreaking dulu ya dibuka dulu tuh microphone-nya boleh-boleh Kak siap kita semua dulu ya semuanya ya ya semuanya yang kedua ada ya se apa yang kedua mengenali karakter anak nah sebelum apa sebelum ke pembelajaran yang yang lebih lanjut dipastikan kita untuk mengetahui kondisi atau karakter anak ya nah seperti itu terus yang ketiga memanfaatkan kontak mata dan bahasa tubuh nah dalam dalam artian di sini memanfaatkan kontak mata dan bahasa tubuh itu misalkan anak itu sudah tidak kondusif misalkan anak lagi baris lagi mau mau ke pemanasan anak itu misalkan ada yang ngobrol ada yang lari kesana kemari misalkan kita memanfaatkan dengan diam terus mata kita bukan tapi bukan dalam arti kita harus pamit suda melototan sanesnya gitu nah sanes sebenarnya bukan seperti itu tapi kita cukup melihat anak itu dengan gestur tubuh atau mulut kita diam nah biasanya pengalaman saya di sini hal seperti itu atau perilaku seperti itu peserta didik langsung fokus lagi terhadap pembelajaran yang kita ingin sampaikan nah yang keempat memberikan penguatan positif boleh kagung ditambahkan yang keempat sama kelima nggak ada kagungnya yang keempat memberikan penguatan positif misalkan dalam ya kagung mau menambahkan atau gimana oke boleh siap izin kagung semua mungkin izin menambahkan jadi di sini yang hasil diskusi dari rakan-rakan semuanya itu adalah memberikan penguatan yang positif gitu ya yang mana kita harus menghargai usaha dan perhatian siswa gitu ya dengan memberikan penguatan positif seperti pujian pengakuan atau reward sesederhana mungkin yang mana itu juga bisa menjadi cara efektif untuk menjaga motivasi siswa itu gitu ya selanjutnya siswa jadi siswa itu merasa dihargai gitu ya jadi akan timbul motivasi yang lebih contohnya misalkan Pak Jimmy sedang melakukan passing gitu ya anak-anak itu selalu memakan passing bawah dalam permainan poli nah jadi guru itu memberikan hal-hal yang positif misalkan pujian gitu ya ya Pak Jimmy baik sekali bagus sekali gitu dengan melakukan teknik seperti itu Pak Jimmy bolanya dengan bagus gitu mungkin seperti itu selanjutnya memanfaatkan yang kelima itu memanfaatkan teknologi berupa audiovisual tentang pembelajaran gitu ya nah ini kita sebagai generasi penerus gitu ya menuju apa ya Indonesia Emas 2045 ini kita harus rajin-rajin atau pintar-pintar gitu memanfaatkan audiovisual ini misalkan dalam passing sepak bola passing dan kontrol sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan audiovisual ini dengan cara menonton video terlebih dahulu gitu ya dengan teknik cara passing itu seperti apa cara controlling itu seperti apa mungkin seperti itu ya yang bisa didiskusikan tadi hasil diskusi tadi dengan Pak Jimmy dengan Pak Iayan mungkin seperti itu ya mungkin seperti itu yang bisa kelompok kami sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan bisa didiskusikan kita barang-barang bagaimana cara mendapatkan perhatian terhadap peserta didik ini terima kasih Kak mungkin dari Kak Jimmy atau Kak Iayan ada tambahan lagi mungkin cukup sudah cukup terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih kelompok satu barangkali kakak-kakak ada yang menambahkan pengalamannya atau mau bertanya tentang cara mendapatkan peserta didik ini saya yakin kakak-kakak semua punya pengalaman menghadapi situasi-situasi di kelas yang mungkin saja sama tapi dengan cara penanganan yang berbeda-beda boleh kakak-kakak berbagi masih ada waktu untuk kelompok ini sekitar 5 atau 6 menit kemudian enggak ada lagi yang mau berbagi contoh saya saya selalu kalau di dalam kelas saya pakai gini kakak-kakak anak-anak itu sudah langsung sekali mengajarin bertahun-tahun pakai kakak-kakak saya cuma gini saja rok-rok baru langsung langsung menghadapi saya semuanya itu simple tapi pakai bertahun-tahun tapi kakak-kakak juga punya kalau di lapangan saya pakainya puik beri jelas istirahat misalnya pas mau baris woy semua baris ke lapangan itu mau mulai olahraga seperti itu itu apa namanya trik ya kakak silahkan kakak-kakak ada yang mau berbagi apa yang kakak-kakak punya konsentrasi di akhir di akhir itu biasanya anak-anak itu sudah bunyar kita dilatih lagi fokusnya dilatih lagi konsentrasi seperti itu itu kakak Agung ini kebiasaannya kadangkali ada yang punya yang lain yang bisa kita bagi di sini nanti bisa dipakai sama teman-teman yang lain kadangkak yang punya bagaimana menarik perhatian siswa ya ada lagi kak Uyat kak Uyat biasanya gimana kak Uyat siap kak terima kasih sebetulnya tidak akan ikut mengementari perihal presentasi yang ditampilkan tadi kelompok Agung hanya saja kebanyakan kita di sini membahas terkait peserta didik terus dari tadi dari awal sampai akhir pembahasan ke peserta didik terus apakah kita tidak pernah merefleksi diri kita sendiri kenapa peserta didik tidak memperhatikan kita atau merespon kita berdasarkan pengalaman sebetulnya guru olahraga itu paling dinanti saya pernah ngomong dari awal guru olahraga itu paling dinanti oleh peserta didik tapi pada kenyataannya di lapangan tetap aja masih ada peserta didik yang memang kurang respon kurang berinteraksi kita kembalikan ke diri pribadi kita kita apakah sudah merefleksi diri kita apakah pembelajaran kita memang sudah membuat anak menyenangkan apakah metode-metode atau pembelajaran yang kita ciptakan itu hanya monoton tidak ada inovasi atau tidak ada modifikasi yang memang bisa mendapatkan interaksi dari peserta didik nah kemudian kalau di pembelajaran saya untuk merespon stimulus peserta didik itu yang kurang konsentrasi yang kurang tanggap ataupun kurang memperhatikan kita selalu ada yel-yel ataupun slogan saya pribadi di sekolah itu punya slogan tersendiri kita di majalah 2 itu panggilan sekecamatan majalah itu SD yang terkenal madu kalau kita di pembelajaran suka menampilkan yel-yel siapa kita selalu menyampaikan semangat pagi 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 nah seperti itu mungkin itu dari pengalaman saya terima kasih oke terima kasih kalau sekolahnya kalau sekolahnya punya iel-iel sendiri yang juga bisa dipakai setiap hari kalau lihat ya dengan melihat siapa kita langsung suaranya bakal sama karena itu proses ya kalau dibiasakan dulu kan ya dikenalkan ke anak dikenalkan ke anak oke terima kasih kalau lihat di sekolah lain gimana ada lagi yang punya yang lain bisa kita pakai nanti kita belum ada kita bisa pakai kakak-kakak yang biasa dikabung kita belum ada kita bisa pakai ada lagi yang lain yang punya ciri khasnya yang ternyata bisa menarik perhatian anak kakak-kakak ada gak yang lain izin kak oke emang gak kagum dari saya pribadi mungkin saya kan kebetulan pengajarannya hampir berbarangan bukan hampir selalu berbarangan dengan kaperdian jadi sama seperti kau lihat di awal pembelajaran selalu ada yel-yel dulu ada yel-yel dulu menanyakan kabarnya dulu kita juga harus bisa memahami kondisi anak itu seperti apa sih apakah lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja kita harus bisa mengenalin dulu emosi anaknya seperti apa terus jangan lupa juga kita juga harus selalu apa ya istilahnya peraturan peraturan itu bisa di apa ya bisa di ingatkan kembali supaya perhatian siswa itu bisa semaksimal mungkin kepada kita bisa dikendalikan oleh kita mungkin seperti itu tidak lupa juga refleksi terhadap guru saya pribadi selalu bertukar pikiran selalu bertukar pikiran selalu merefleksi diri dengan teman sebaik dengan kaperdi mungkin itu yang itu yang sangat penting apa sih kekurangannya dari saya bahkan Pak Perima istilahnya sudah tahu karakter saya seperti apa kalau ada siswa yang istilahnya siswa yang apa ya gak bisa diem saya cukup diem aja siswa pasti diem gitu jadi itu yang diberikan yang tadi sudah dijelaskan jadi pentingnya koordinasi mata dan gerak tubuh itu sangat diperlukan dalam pembelajaran beliau mungkin seperti itu terima kasih oke terima kasih Kak Agung Kak Wiat dan semuanya untuk kelompok satu cukup ya pembahasannya Kak Kak tadi ada beberapa poin pembahan dari Kak Agung kebetulan Kak Agung sama KPRD ini satu komplek Kak 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 yang paling penting Kak Agung rupun terus ya karena ada yang satu komplek guru olahragana pasnya itu bahaya pasnya apa aja jadinya negatif Alhamdulillah Rupun Kak kebetulan kan masih diwapuda masih bersemangat gitu Kak bersemangat itu melihat siswa antusias ya kitanya makin antusias makin semangat gitu Kak oke mantap Kak Agung siap Kak Agung kalian selanjutnya kelompok dua sampai jam sebelas berarti 25 25 ya kelompok dua silahkan Bismillahirrahmanirrahim kita dari kelompok dua izin memperkenalkan diri nama-nama anggota yang pertama saya sendiri Aditya kemudian yang kedua Kak Uyad yang ketiga Kak Refki dan yang keempat ini Kak Muhammad Perdiansyah untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Refki waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih Kak Adit atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ijin memaparkan tentang lembar kerja dari kelompok dua yang ada dua pertanyaan yang pertama yaitu menurut Bapak atau Ibu mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran Kejoka Menurut kita karena penahapan dari konten atau keterampilan gerak dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap tugas gerak yang diberikan guru dengan tahapan sebagai berikut seperti satu mengakomodasi perkembangan motorik siswa seperti umur dan kemampuan fisik setiap peserta didik yaitu karena siswa memiliki tingkat perkembangan motorik yang berbeda-beda tergantung pada usia dan kemampuan fisik mereka dengan penahapan yang baik guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memahami dasar-dasar gerakan sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih sulit ini juga bisa membantu menghindari kebingungan atau frustasi yang mungkin muncul jika materi terlalu sulit atau terlalu cepat yang kedua memastikan pemahaman dan penguasaan dasar seperti yang ya karena penahapan yang baik memungkinkan siswa untuk membangun keterampilan gerak secara bertahap dengan memulai dari langkah dasar dan bergerak ke tingkat yang lebih kompleks siswa dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang setiap elemen gerakan sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai keterampilan secara keseluruhan terus yang ketiga mengurangi resiko cedera jadi pembelajaran yang struktur dengan baik dan dibagi ke dalam tahapan yang jelas dapat membantu mencegah cedera pada siswa jika siswa dipaksa melakukan gerakan yang terlalu sulit tanpa mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu mereka berisiko mengalami cedera akibat postur yang salah atau kurangnya koordinasi yang memadai keempat tentang kepercayaan diri siswa jadi meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memberikan keterampilannya yang dapat dikuasai secara bertahap mereka akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka setiap tahap yang diselesaikan dengan baik akan meningkatkan rasa pencapaian dan motivasi siswa untuk ke tahap berikutnya terus yang kelima mendorong progresifitas siswa dalam penahapan ini membantu siswa memahami bahwa pembelajaran keterampilan motorik adalah proses bertahap dengan setiap langkah mereka menyadari adanya progres yang secara bertahap memperkuat keterampilan mereka ini akan mendorong peserta didik untuk tetap berusaha karena melihat adanya kemajuan nyata dalam kemampuan mereka yang kenal mempermudah umpan balik dengan tahapan ini jelas guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik atau relevan pada setiap langkah ini memungkinkan siswa untuk mengetahui bagaimana dari keterampilan yang perlu mereka perbaiki sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya terus yang ketujuh memfasilitasi diferensiasi pengajaran guru dapat lebih mudah menerapkan strategi pengajaran berdiferensiasi ketika ada penahapan yang jelas jadi siswa yang memiliki kemampuan lebih yang lebih tinggi dapat diberikan tantangan tambahan di tahapan yang lebih lanjut sementara siswa yang butuh waktu lebih dapat tetap fokus pada tahap dasar hingga mereka siap untuk berlangkah ke tahap berikutnya ya segitu penjelasan untuk soal nomor satu untuk soal nomor dua bisa dilanjut sama Kak Uyat oke siap Kak Refi terima kasih Kak Perdiansa ada enggak nih oke kita lanjut aja kakak-kakak sekalian terima kasih Kak Perdiansa lagi kuliah mungkin Pak oh iya siap-siap terima kasih oke Kak Adit bisa di scroll kebawah terima kasih udah enggak jelas maaf Kakak-kakak oh kamera ya open karena jaringan enggak benar terima kasih mungkin saya disini akan menyampaikan dari kelompok dua bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas sebetulnya kita sebagai guru itu dimulai dengan kegiatan awal kegiatan inti kegiatan akhir pembelajaran itu selalu kita sampaikan pada saat pembelajaran nah ada pun alur-alur pembelajaran yang kita diskusikan tadi bersama rekan-rekan yang pertama itu penyampaian tujuan yang jelas jadi sebelum kita menginjak ke materi pembelajaran kita menyampaikan tujuan dulu penyampaian tujuan maksud dari tujuan tersebut materi yang kita sampaikan tujuannya itu harus jelas misalkan kita dengan salah satu contoh tujuan lari cepat itu kan tujuannya untuk melatih kecepatan berlari peserta didik nah seperti itu yang kemudian ke nomor dua ada yang namanya demonstrasi gerakan tahapan demonstrasi gerakan ini penting dilakukan ya kebetulan kalau untuk demonstrasi saya selalu melibatkan peserta didik juga karena dalam asesmen kita akan tahu keterampilan siswa itu bervariasi ada yang mampu ada yang kurang mampu dan ada yang lebih kompeten mampu bergerak salah satu contoh dalam pembelajaran misalkan di akuatik atau di renang saya tahu ini atlet ini sudah pernah belajar renang gitu kan apabila misalkan kita taruh materinya misalkan di gaya dada kita cari peserta didik yang memang sudah kompeten kebetulan untuk demonstrasi saya selalu melibatkan peserta didik jadi peserta didik yang lain juga akan termotivasi kok dia bisa berenang ya itu bagian bisnis juga bagian dari marketing saya juga oh bisa gitu kan kenapa bisa itu belajar sama Pak Uyad nah itu salah satu marketing pembelajaran juga masuk seperti itu kemudian ada yang namanya pembagian tugas yang memang bertahap kita tidak akan sekaligus pembagian tugas pada saat pada saat pembelajaran itu yaitu dengan cara menjadi bagian-bagian kecil kelompok terutama ini untuk tergantung ke gerakan gerakan yang memang kompleks kita halnya memberi dasar-dasar gerakan yang memang untuk anak-anak yang kurang kepenten ataupun aktivitas geraknya motorik geraknya kurang kita selalu membagi gerakan-gerakan yang lebih dasar dulu kemudian kalau tidak lanjutnya kalau sudah menguasai baru ke level-level yang memang lebih kompleks kemudian yang nomor empat latihan terstruktur dengan umpan balik langsung kebetulan untuk latihan terstruktur ini siswa diberikan waktu untuk mempraktikan gerakan setelah demonstrasi selama latihan guru harus memantau setiap siswa jadi intinya sesudah pembelajaran inti kadang-kadang saya pribadi selalu atau memberikan tantangan kepada peserta didik untuk siapa yang mau mengulang demonstrasi gerakan yang memang sudah diajarkan tadi seperti itu kemudian yang nomor lima variasi latihan di variasi latihan ini tetap kita sebagai guru harus memperhatikan kemampuan dasar bergerak yang sudah disampaikan kemampuan dasar itu berbeda-beda maksudnya ada kelompok umur ada usia kelompok umur usia atau usia dan kemampuan fisik juga untuk variasi gerakan ini untuk menghindari kebosanan kadang-kadang kita sebagai guru harus cerdik-cerdik untuk memodifikasi tugas gerak siswa tersebut intinya bagaimana seluruh peserta didik dapat melakukan aktivitas gerak yang nyaman menyenangkan dan bisa menjaga keselamatannya keselamatannya masing-masing seperti itu untuk yang selanjutnya nomor enam membuat kelompok kecil pasangan ini penting penting sekali dalam pembelajarannya untuk kelompok memberikan kelompok kecil atau pasangan pada saat melakukan aktivitas gerak bagi siswa di dalam kelompok kecil atau pasangan untuk meningkatkan interaksi kerjasama serta memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari satu sama lain dalam kelompok mereka bisa saling mengamati saling memberikan umpan balik ataupun menilai kadang-kadang anak ah gak bisa gerakan seperti ini kadang-kadang seperti itu ada yang saling mencela ada yang saling memuji bervariasi untuk dalam pembelajaran yang memang ditampilkan kelompok-kelompok kecil di pembelajaran kemudian yang nomor tujuh tingkat refleksi refleksi dan diskusi ini ini sangat penting refleksi tidak hanya terhadap siswa pada saat pembelajaran penting juga terhadap guru yang sudah kita bahas tadi refleksi dan diskusi ini kita bisa dilakukan sesudah pembelajaran yaitu dimana kita merefleksi peserta didik bertanya dengan pertanyaan pemantik ataupun dengan clue-clue bagaimana perasaannya pada saat pembelajaran bagaimana maksudnya tingkat kesulitannya disini penting ya kakak-kakak untuk dibahas terhadap peserta didik yang kemudian nomor delapan penilaian dan evaluasi sebetulnya penilaian ini saya tidak terlalu didominankan hanya saja kita tetap penting sebagai guru penilaian dan evaluasi itu untuk mencari tahu tingkat kemampuan peserta didik tapi kalau saya berdasarkan penilaian ini melihat aktivitas gerak bukan pada kualitas gerak kalau di sekolah misalkan saya absensi itu paling penting absensi terus kemudian kemauan peserta didik dalam pembelajaran kalau masalah kemampuan itu siswa-siswa memang terbatas beda dengan atlet yang memang sudah menguasai gerak dasar gitu ya disini saya selalu menekankan atau mengingatkan ataupun memotivasi peserta didik untuk mau bergerak seperti itu yang kesembilan penghargaan dan motivasi ini penghargaan dan motivasi sangat penting buat peserta didik apalagi yang memang sudah berprestasi penghargaan dan motivasi itu bukan hanya terhadap atlet saja terhadap peserta didik ini penting juga yang sudah dibahas tadi di awal keagung masalah reward penghargaan dan motivasi ini penting untuk meningkatkan motivasi peserta didik juga kebetulan kemarin kemulana sudah melihat status saya ya ada peserta didik yang memang juara di bidang cabang olahraga tertentu yang memang dihargai atau disupport oleh Bapak KS guru-guru itu suatu kebanggaan sekali buat peserta didik mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kakak-kakak mohon maaf masih banyak kekurangan masih banyak yang perlu ditambahkan oleh kakak-kakak sekalian terima kasih waktunya wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian presentasi dari kelompok kami kami tidak menutup kritik dan saran yang membangun silahkan apabila ada yang mau menambahkan bertanya ataupun yang lainnya waktu dan tempat dipersilakan terima kasih terima kasih kakadit dan kelompok 2 semuanya waktunya cukup ya untuk kelompok 2 dan yang paling penting kelompok 2 ini merendah ya kakak-kakak ya padahal yang dijelaskan cukup sangat runtut jelas semuanya betulnya kalau saya lihat tidak banyak yang perlu kita kritisi gitu dari situ karena pas ininya semua poinnya sudah terjatuh di situ oke terima kasih kelompok 2 sekali lagi lanjut langsung ke kelompok 3 ya kakak-kakak sampai jam 11.10 kelompok 3 selamat ya baik kakak-kakak bismillahirrahmanirrahim izin kami dari kelompok 3 terdengar suaranya karena disini lagi ramai oke oke kami dari kelompok 3 materi yang kami bahas saat ini adalah isyarat atau cue dalam pembelajaran saya sendiri sebagai moderator dan anggota dari kelompok kami ada kak Dikdik ada kak Avendi ada kak Sofian dan ada saya sendiri oke karena ini berhubungan dengan isyarat atau cue jadi saya ingin membangkitkan semangat dulu mungkin ya sekalian bareng-bareng kali ini kan tentang isyarat dan cue kalau saya bilang kelas 16 siap kelas 16 siap kelas 16 siap siap tidak kakak-kakak siap siap buka siap oke sudah ready dengan isyarat dan cue-nya biar fokus lagi ya materinya ke materi kelompok 3 oke kelas 16 siap 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 siapnya dua kali aja cukup kelas 16 siap kelas 16 siap 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 oke terima kasih kakak oke kita fokus lagi ya mohon untuk dimasih ya kakak uyan mantap terima kasih boleh ditutup lagi mik-miknya ya kakak-kakak mohon maaf oke lanjut ya karena disini saya sebagai moderator dan pertanyaan di kelompok 3 itu ada 3 jadi ini pas ya untuk jumlah kelompok kami yang pertama kelompok pertanyaan yang pertama akan dibahas oleh kak Sofian kak Sofian apakah ada waktu dan tempat disilahkan kak Sofian ada tidak itu kalau mana kak Sofiannya ya oke mungkin tidak ada ya di list partisipan juga jadi saya bahas sedikit aja saya aja yang bahas maksudnya mohon maaf yang pertama apa yang dimasuk dengan isyarat atau cue pembelajaran menurut hasil diskusi dari kelompok 3 ini menurut kelompok kami memang secara definisi itu isyarat pembelajaran atau cue itu adalah suatu kata atau perasa yang mengidentifikasi atau mengkomunikasikan kepada peserta didik ciri-cirinya itu sangat penting agar memudahkan peserta didik dalam melakukan suatu keterampilan atau tugas pembelajaran atau tugas gerak gitu dan isyarat cue juga diartikan itu dengan memberi tanda atau petunjuk yang diberikan oleh guru untuk membantu peserta didik berfokus lagi kepada pembelajaran memahami dan mengingat suatu konsep atau keterampilan seperti yang sudah tadi saya di awal presentasi ya membangunkan dulu semangat gitu ya kelompok ini supaya fokusnya lagi ke kelompok 3 seperti itu ya lalu yang nomor 2 akan dibahas oleh Kak Effendi untuk waktu dan tempat disilahkan baik terima kasih Kak May mohon di ke atas kan sedikit oke terima kasih baik Bapak Kakak-kakak untuk nomor 2 pertanyaannya menurut Bapak Ibu seberapa penting isarat pembelajaran ini berperan dalam efektivitas pembelajaran PJOK dan berikan alasannya untuk isarat pembelajaran ini menurut saya itu dan menurut mungkin ya hasil diskusi dengan kakak-kakak yang lain bahwa ini sangat penting gimana dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran isarat ini membantu dalam memberikan petunjuk yang jelas kepada siswa mengenai teknik gerakan atau aturan tertentu yang harus diikuti dengan adanya isarat yang tepat siswa dapat meningkatkan keterampilan motorik mereka dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan selain itu isarat pembelajaran juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga fokus konsentrasi siswa selama aktivitas fisik dalam kegiatan yang melibatkan banyak gerakan dan koordinasi isarat yang singkat dan jelas dapat membantu siswa terarah terorganisir jadi maksudnya disini penting salah satunya yaitu isarat pembelajaran itu meningkatkan pemahaman jadi siswa dapat memahami gerakan teknik atau aturan permainan kemudian yang kedua mendorong keterlibatan jadi siswa itu akan lebih terlibat ketika mereka menerima petunjuk yang jelas dari guru mungkin ya kemudian yang ketiga memfasilitasi pembelajaran aktif nah disarat yang tepat dapat mendorong siswa itu akan lebih berpartisipasi aktif contohnya seperti ini guru memberikan instruksi misalnya dalam bola basket atau dribbling dorong bolanya misalnya jangan dipukul anak itu akan mengerti bahwa instruksinya bola itu harus didorong mengikuti arah bola atau misalnya dalam permainan passing bawah atau bola poli lututnya ditekuk misalnya lututnya ditekuk pandangan ke depan pandangannya atau mata tertuju ke datang arahnya bola nah itu juga sebuah instruksi atau isarat dalam pembelajaran mungkin ya ada pun karakteristik isarat pembelajaran itu yang pertama itu akurat jadi harus sesuai dengan keterampilan yang sedang diajarkan kemudian singkat dan penting jadi jelas jadi tidak berbentuk paragraf hanya berbentuk kata-kata yang membuat siswa itu lebih mengerti dan lebih jelas mungkin itu mungkin itu Kamei untuk sedikit atau mungkin ada tambahan dari Kamei terima kasih ya sudah cukup kakak terima kasih kak Apendi selanjutnya pertanyaan nomor tiga tentang pertanyaan nomor tiga akan dibahas oleh kak Dik untuk kak Dik waktu dan tempat disilahkan terima kasih kak Mei kak Apendi izin teman-teman semuanya untuk kelompok kami tadi sudah dibahas dari nomor satu sampai nomor dua sekarang nomor tiga pertanyaannya apa yang perlu diperhatikan oleh guru PJOK supaya dapat menyampaikan mengkomunikasikan isyak pembelajaran secara efektif menurut saya poin yang pertama menurut kelompok saya tadi hasil diskusi yang pertama membuat kesepakatan bersama peserta didik jadi sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan terkait aturan-aturan main yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran harus bagaimana jangan sampai bagaimana mungkin seperti itu terus yang kedua memfokuskan peserta didik dengan memberikan icebreaking jadi supaya peserta didik lebih fokus dalam proses pembelajaran kami tadi berdiskusi harus diadakan dulu icebreaking dulu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan supaya peserta didik lebih fokus lebih termotivasi dalam proses pembelajaran terus nomor tiga menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah diterima dan dipahami tadi kata KA Pendi dibahas terkait kata-kata yang jelas jadi tidak rancu contohnya seperti begini memantulkan bola jadi dirubah kata-katanya mendorong bola gitu terus menekuk bola terus yang tadi selanjutnya yang dalam permainan bola poli menekuk dan pandangan harus fokus ke bola jadi harus jelas gitu instruksi-instruksinya terus yang selanjutnya nomor empat memanfaatkan media pembelajaran jadi sebelum pembelajaran dilaksanakan saya melaksanakan pembelajaran di kelas terlebih dahulu dengan cara menampilkan video gerak dasar pembelajaran yang akan disampaikan contohnya gerak dasar permainan bola poli gerak dasar pasing atas saya menampilkan gerakan gerak dasar pasing atas terlebih dahulu mengasih video pembelajaran kepada peserta didik terus yang terakhir nomor 5 menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran jelas guru disini sebagai fasilitator memfasilitasi proses pembelajaran kepada peserta didik jadi tidak seperti zaman dahulu guru itu menjadi guru teacher apa gitu ya berpusat pada guru tak sekarang mah pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik terus yang keenam memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat dan bakat jadi dalam proses pembelajaran itu harus berdiferenisasi mengelompokkan beberapa peserta didik ada yang mempunyai keterampilan yang sudah mahir belum mahir seutuhnya dan masih belum bisa sama sekali mungkin itu pemaparan dari kelompok saya mohon maaf masih banyak kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya tambahan mungkin apa ya yang nomor satu tadi juga membuat kesepakatan bersama peserta didik mungkin dalam mengkomunikasikan dalam materi isyarat Q ini kesepakatannya bisa seperti misalnya kalau ibu tiup puluit satu kalian kumpul ya kalau ibu tiup puluit dua ibu terus kalian harus merentangkan tangan dan berbaris secara rapi misalnya seperti itu tapi harus kesepakatan bersama siswa setuju tidak setuju bu jadi ketika oke kita lakukan sprit mereka baris gitu siap sprit lagi berarti dia harus sudah siap dengan merentangkan tangannya dan berbaris contohnya seperti itu ya kesepakatannya lalu untuk nomor enam itu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat dan bakat itu seperti misalnya karena berhubungan dengan isyarat misalnya siswa itu sudah dikelompokkan berdasarkan dengan kemampuannya yang berdiferensiasi tadi terus kita meminta anak tersebut untuk berpikir misalnya oke kelompok ini mau dinamakan apa seperti yang tadi saya lakukan bu saya mau namanya cobra speed katanya oke kalau cobra speed bagaimana apa yel-yelnya dan suaranya cobra speed well sambil gitu kan ada gelakan jadi ketika dalam pembelajaran berlangsung dan misalnya satu kelompok itu sudah tidak mulai fokus misalnya oke mana kelompok cobra speed oke langsung kan ada yel-yelnya jadi mereka langsung berfokus lagi mungkin seperti itu ya pak kakak-kakak tambahannya dan itu presentasi dari kelompok kami kelompok tiga terima kasih kepada kak Dikdi kak Afendi dan saya sendiri dan kepada kak Sopyan mungkin yang terlempar sinyalnya mohon maaf apabila banyak kekurangan silahkan kakak-kakak dibuka mungkin ya kayak diskusi untuk tanya-jawabnya dan ada yang menanggapi diperbolehkan oke kak May waktunya habis yang perlu didiskusikan nanti dilanjut di grup WA aja ya ya kata tadi pak tadi pas pembelajaran katanya saya kelompoknya kobra speed oke terima kasih kelompok tiga dan kakak semuanya ini pembelajaran juga berhubungan dengan pembahasan kelompok satu tadi ya kakak-kak menarik perhatian visual oke terima kasih kak May dan kakak-kakak kelompok tiga saya akan share screen sedikit lagi kakak-kakak silahkan kak May ditutup dulu share screennya oke sebentar nah ini kakak-kakak dari apa yang telah kakak-kakak presentasikan tadi pesan kuncinya adalah bahwa cara guru dalam mendapatkan perhatian serta didik cara guru dalam mengembangkan konten dan cara guru dan mengkomunikasikan isyarat atau cue dalam pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK itu dan yang namanya kita berbicara cara itu kan ada banyak kakak-kakak bisa berbagi gitu kalau cara nah disitulah kita perlu berkolaborasi saling berbagi karena bisa saja teman kita punya cara yang bisa kita pakai atau teman kita membutuhkan bantuan dari kita tentang cara itu dan ya itu tadi perlu-perlu kita selalu berada di komunitas seperti kalau kak Agung enak ya ada temannya untuk berbagi oh jadi anak-anak susah untuk berkomunikasi cepat begini bisa berkomunikasi itu kakak-kakak sekali lagi cara guru dalam mendapatkan perhatian mengembangkan kompeten dan mengkomunikasikan isyarat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran selanjutnya kita masuk ke refleksi disini 10 menit tidak perlu 10 menit nanti saya minta perwakilan saja kakak-kakak ada dua pertanyaan refleksi satu pertanyaan pertama siapa yang mau membagikan refleksinya hasil teman kita lagi ini kakak-kakak bagian mana dalam pembelajaran ini yang menurut kakak-kakak paling informatif mengapa boleh perwakilan saja satu orang yang mau yang menurut kakak-kakak informatif di kegiatan kita hari ini ya kakak-kakak ada yang mau menyampaikan apa yang didapatkan hari ini ada ya silahkan kakadit bagian mana kakadit ya bismillahirrahmanirrahim menurut saya dalam pembelajaran hari ini yang paling informatif itu adalah pada saat pemaparan proses diskusi dimana disana ada proses pemaparan materi tanya jawab kemudian berbagi pengalaman mengelaborasi antar pemaparan dari masing-masing kelompok disitu menurut saya paling informatif karena kita disana bisa berbagi berbagai macam sub-materi yang mungkin tadi kelompok satu sampaikan itu bukan bagian dari kelompok dua tapi dalam proses diskusi itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata materi yang pertama itu manfaat tambahannya seperti ini kemudian dari kelompok tiga juga seperti ini dan pada saat proses diskusi itu menjadikan materi yang tadi disampaikan itu bisa terserap dengan baik mungkin pada bagian itu menurut saya pembelajaran yang paling informatif oke terima kasih kakadit jadi poin utamanya adalah satu lagi kenapa begitu kakak-kakak di awal saya sampaikan bahwa kakak-kakak ini sudah guru ya kakak-kakak ya bukan belajar jadi guru sudah semuanya sudah guru tapi masing-masing guru punya kekuatan punya kelemahan yang nah disini ketika kita berbagi kekuatan bisa kita tetap kita bagikan gitu kakak-kakak ya oke terima kasih kakadit ini pertanyaan refleksi yang dua yang lain silahkan siapa yang mau apakah informasi ini meningkatkan efektivitas mengajar PJO kakak-kakak di kemudian hari berikan alasannya siapa yang mau menjawab pertanyaan refleksi yang kedua kakak-kakak kak-kakak kak-kak-kakak kak-kak-kakak itu yang dikatakan kakak kamulana tadi bahwa disini itu kan kita memiliki kekuatannya masing-masing gitu ya apa yang tidak ada dalam diri saya itu pasti ada di dalam diri kakak-kakak semua gitu jadi selain berbagi pengalaman itu juga dijadikan evaluasi untuk kita oh mungkin kakak ini gaya mengajarnya seperti ini jadi bisa jadi ketika kita terapkan di dalam pembelajaran kita akan lebih efektif jadi memang banyak sekali pembelajaran dari kakak-kakak semua terutama kakak-kakak yang senior memberikan kepada saya yang junior gitu ya oh ternyata memang dalam pembelajaran itu harus seperti ini harus seperti ini apalagi dengan tatap maya yang sudah kita lakukan selama 10 pertemuan ini memang betul-betul memberikan sekali membuka lagi gitu ya pikiran saya terhadap dunia PJOK itu seperti apa karena memang sudah sangat disebut ada menyerahnya ada ya apa ya karena menghadapi situasi SD itu kan tidak mudah gitu dengan metode-metode yang sudah diubah-ubah dengan media yang sudah diubah-ubah itu tidak mudah gitu tetapi ketika mengikuti PKG ini bertemu dengan kakak-kakak hebat ini bertukar fikiran gitu ya di setiap pertemuannya itu membuat saya menjadi oh semangat lagi nih siapa tahu dengan gaya-gaya kakak-kakak yang nanti saya bisa terapkan itu bisa mengubah juga efektivitas dalam pembelajaran itu saja mungkin Kak terima kasih oke terima kasih Kak May dan Kak Adit yang lain mengingatkan lagi nih tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi penyajian penyajian yang efektif memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK dan membahas praktik baik dalam pengembangan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif terima kasih ini kita udah di akhir pertemuan kita hari ini terima kasih untuk senangatnya kakak-kakak selanjutnya sesi foto bersama semangat agung silahkan kakak-kakak siap ayo kayaknya kayaknya huha 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 ada pose orang kobra-kobra well kobra-kobra-kobra sudah kakak oke oke kakak-kakak saya setelah dulu rekamannya selamat menikmati